Intro Kalina Oktarani di ledek usai peringati Hari Kartini, sayang dapat Vicky. Tanggal 21 April setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Sosok perempuan yang juga pahlawan Indonesia itu menggambarkan emansipasi wanita. Hari Kartini juga memiliki makna tersendiri bagi artis sekaligus istri Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani. Saat memperingati Hari Kartini, Kalina mengunggah foto dirinya bersama sang anak. Ia menuliskan kutipan dari R.A. Kartini di caption. Seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain, dengan segala rasa cinta yang ada dalam hatinya, dengan segala bakti yang dapat diamalkannya, itulah perempuan yang patut disebut sebagai ibu. Dalam arti sebenarnya R.A. Kartini, tulis Kalina di lansirmata-mata.com. Hanya saja, ibu satu anak itu tak luput dari ledekan netizen karena mau dinikahi Vicky. Pasalnya selama ini Vicky dikenal sebagai playboy. Melihat kolom komentar, seorang netizen terlihat melempar cibiran kepada Kalina. Netizen tersebut menyayangkan wanita 40 tahun itu mau dinikahi Vicky. Sayangnya mbak Kalina dapat Vicky, korga yang lain, tulis netizen. Kalina auranya positif banget kalau senyum, tapi sayang, tulis netizen lain. Sejak dekat sampai menikah dengan Vicky, Kalina kerap menerima komentar buruk. Banyak netizen yang menyarankan Kalina untuk tak menikah dengan Vicky. Vicky Prasetyo diketahui kerap kawin cerai. Bahkan pria 37 tahun itu mengatakan pernah menikah sebanyak 24 kali. Terima kasih. Terima kasih.